Welcome to Jogja, kota istimewa dengan beragam daya tarik Mulai dari kotanya yang bersih banget Masyarakat yang ramah sama wisatawan Plus banyak banget nih aktivitas seru yang bisa dilakuin disini Salah satunya kayak gini nih Salah satu yang wajib dicoba tuh sunboarding Lokasinya di Parang Tritis, susah-susah gampang sih Tapi super seru, wajib coba jadinya Sesekali lah ya main yang gak pake roda dan juga gak pake mesin Terima kasih telah menonton Tapi tujuan utama tim auto jurnal kesini bukan cuman untuk jalan-jalan aja Karena Jogja tuh kota sejuta event Nah kita mau dateng ke salah satu event otomotif besar bertaraf internasional Yang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Jogja Ya, Custom Fest! Dan sekarang udah ada di Custom Fest Tepatnya ini hari pertama hari Sabtu tanggal 5 Oktober Kita lihat yuk keseruan apa aja sih yang ditawarkan pada Custom Fest 2019 kali ini Jujur deh, udah lama banget mau dateng ke event ini Tapi selalu gak bisa Akhirnya tahun ini nyampe juga deh Gak cuman kita aja yang excited Banyak banget pecinta otomotif yang menanti-nanti Custom Fest Jadi event ini tuh disebut-sebut sebagai Lebarannya Anak-anak Custom Ya, semuanya bisa ketemu disini Silaturahmi dan juga dapetin referensi modifikasi dari modifikator kece Indonesia Maupun dari modifikator internasional Tiket masuknya murah banget Cuman Rp60.000 untuk bisa seharian disini Yang dateng ribuan guys Dari seluruh Indonesia maupun wisatawan asing yang lagi ada di Jogja Padahal promo acara itu cuman 3 minggu sebelum harihan nih Tema Custom Fest yang diangkat pada tahun ini adalah Back to the Roots Dalam rangka mengajak semua untuk kembali bersatu dan gak berpercah belah Selama lo suka otomotif Kita satu Wow, keren banget Nah, dari segi wisata Custom Fest bisa banget dibilang sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di Jogja Nih ya, beberapa pengunjung yang niat banget untuk bisa dateng ke acara lebaran custom ini Sampai riding jauh-jauh dari kota masing-masing untuk bisa kesini Selain memang pada hobi riding Mereka juga sekalian menikmati wisata selama perjalanan Dan juga sekalian bisa jalan-jalan di kota Jogja pakai motor kesayangan mereka Wih, gampang kan Jadinya jalan-jalan di Jogja naik motor custom kesayangan Nah, ini Nemu nih yang riding dari Jakarta Ini dari komunitas apa dan namanya siapa nih Pak? Raja rider Indonesia Rory Hari Oke, Rory ini dari Jakil dari Motor Kurs Indonesia Naik motor apa? Sposter 883 Ini? Pegasus RE Kalau dirimu komunitasnya apa nih Pak? Saya dari Wulung Bekers Naik ini ya motornya ya? Z650 Wih, keren Ini ngomong-ngomong berangkat dari Jakarta hari apa dan nyampainya hari apa? Sampai Jogja itu sekitar jam 7 malam ya? Nggak, sebelum maghrib Sebelum maghrib Wuh, jadi berangkat pagi, Jumat pagi, sebelum maghrib udah sampai sini gitu Kirain baru nyampe banget nih, ini tadi kemana dulu nih? Udah sore loh ini Tadi kita kebetulan pelestiran dulu atau dharma wisata lah ke Merapi Jadi sebenarnya sih, fokusnya sebenarnya bukan custom fastnya doang sih kalau kita sih Sebenarnya kita jalan-jalan juga gitu pelestiran Cari hiburan baru kita ke custom fast Mumpung lagi di Jogja ya nggak Pak? Mumpung lagi di Jogja Kan custom fast ini setiap tahun pasti dateng atau baru tahun ini atau gimana? Diusahain sih sebenarnya tiap tahun pasti dateng Jadi entah itu mau naik motor atau bawa mobil kita pasti dateng Oke Tapi biasanya pakai motor sih Biasanya pakai motor? Kenapa diusahain tiap tahun pasti dateng? Udah jadi agenda aja Udah jadi kayak agenda tahunan memang Kebetulan ini teman-teman semua tuh seneng motoran Jadi Jogja sama custom fast itu udah jadi bagian Ya jalan-jalan lah Jalan-jalan Ah, selain ke custom fast mau kemana aja di Jogja? Jalan-jalan di kotanya enak motor-motoran Terus ke mana lagi ya? Kalau di custom fast sih biasanya kita di tempatnya abisnya waktunya tuh Gak bisa kemana-mana Paling hari Senin sekarang nih jalan-jalan di Jogjanya motor-motoran Punya sempat waktunya hari ini doang Gitu motoran, motor-muter ngeliat Jogja Ayang Beb gimana? Kamu beliin kamu bakpi ya? Tapi aku maunya gudeg gimana? Boleh Boleh ya? Tapi besok kamu bikinin aku candi ya? Siap Candi apaan emang? Bikinin candi buat aku Pokoknya 6 jam selesai ya? Gimana Jogja? Senang? Panas Tapi enak? Perjalanannya bagus, tempat wisatanya juga banyak Selain kita ngisi main ya tiap tahun ya pasti ke Jogja Nah itu yang ada Nah ini kalau sekarang lagi bareng sama anak-anak MMC Outsiders Indonesia Masya Eh ini katanya komunitasnya tuh dari beberapa kota ya? Ada beberapa kota gitu ya Ada 21 chapter menyebar di seluruh Indonesia Hari ini ada beberapa kota yang datang Cuma belum kumpul semua saat ini disini Jadi kalau mau tunggu ramainya pasti nanti malaman baru pada rame Oh malaman masih serahat dulu ya Ngomong-ngomong nih ini semuanya dari komunitas Riding semuanya gak sih kesini? Alhamdulillah kebetulan saya riding dikasih kesempatan Temen-temen yang lain juga kebetulan riding juga Dari kota mana aja nih kalau boleh disebutin? Kota saya sih dari kota Jakarta Tapi chapternya Chapternya Bekasi Saya dari Bekasi Bekasi tuh jauh loh? Saya dari Jogjakarta Oh dari Jogja Jawa Tuhan rumah sih ya Tuhan rumah Diri mana dari mana? Dari Bekasi Dari Bekasi Dari Banyuwangi Banyuwangi Deket Bali Oh iya tinggal nyebrang doang ya kalau liburan Jadi kayaknya tiap weekend ke Bali nih Ada dari Bandung, Kuningan, Karawang ya? Karawang ya Gak ada Oh sama beberapa lagi sih Cuma belum absen hari ini Oh belum absen Oke Kalau misalkan ditanya nih ya Yang bikin pengen datang ke custom fest tuh apa sih? Kalau kita Kamu gak usah jawab ya Kamu orang Jogja ya Orang Jogja Kalau ditanya kenapa pengen datang ke custom fest Karena lebarannya anak custom kali ya Jadi kalau saya pribadi lebarannya ada tiga nih Lebaran Aji, Idul Fitri Lebaran Aji sama custom fest Oke Jadi kenapa saya gak datang di keluarga saya juga Terus apalagi? Apa ya? Bapanya dari Banyuwangi Dari Banyuwangi Yang pasti punya custom fest ya Sambil kita semakin mendalamilah custom-custom yang ada di sini Cari inspirasi dan juga cek perkembangan Oke Unyu-unyu Oh gitu Saya Wah gitu Gua gak tau nama saya kurang aja Gua nambahin lagi nih Selain dari lebaran anak-anak custom Dan juga untuk anak-anak OM yang se-outsider ini Silaturahmi Temu pangan nih Pangan keluarga-keluarga Dari beberapa kota Yang biasanya kita cuma ketemui di grup Atau apa kita bisa bertatap muka Oke ini kan yang tuan rumah yang di Jogja Terus kalau misalkan teman-teman komunitasnya udah kumpul Ini diajaknya emang ke custom fest doang Atau mau diajak ke tempat lain nih? Pasti kita ada bikin satu acara juga ya Selain dari sini Ya minimal kita ngopi-ngopi bareng Intinya tetap custom fest dan silaturahmi Silaturahmi Antar temu keluarga like member gitu Dan juga sekalian menikmati wisata yang ada di Tul Yogyakarta Siap deh thank you semuanya ya Ini ada yang baru nyampe langsung tembak Ini komplot Komplot nih komplotan dari mana nih pak? Dari Magelang Magelang Baru banget nyampe Iya satu Berapa orang nih? Banyak juga ya 14 orang 14 orang kurang lebih Bapak belum lepas jaket pak kayaknya pak? Wah ya lepas dong Oh baru nyampe banget soalnya Baru nyampe ini Baru nyampe banget Magelang semua nih pak? Iya Magelang Oke Nah biasanya kalau hari ini kan custom fest Langsung pulang lagi ke Magelang atau jalan-jalan dulu di Jogja? Nanti malu ya pasti kita ambiar dulu sama dia di kempot Abis itu Ambiar Harus gitu Ambiar Kalau besok mungkin kita untuk pulang dulu Karena cuma deket Mungkin kalau kesini lagi mungkin bagi yang mau belanja-belanjain Nah kan hari terakhir biasanya kan ada diskon Nah itu aja Oh ngincer diskon Kalau sekarang lagi bareng sama teman-teman dari tim Hore Yang gak terlalu Hore ya muka-mukanya ya Oh gak terlalu Hore juga Oh capek Oke Ini ngomong-ngomong dari daerah mana nih? Daerah Blura Cepu Cepu Oh dari Cepu Cepu ke Jogja berapa jam Mas? Sekitar 5-6 jam lah Nah biasanya nih kalau udah nyampe Jogja Kan gak cuman ke custom fest Biasanya selain ke custom fest pada ngapain? Pada riding kemana? Paling muter-muter aja ya Muter di parkiran? Muter tuh kemana? Malioboro 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 Terus mana lagi? Sesuka hati sih kak Sesuka hati ya? Palingnya kemana bisa kemana Oh Yang Hore Yang Hore Yang Hore Ya kalau sekarang baru nyampe juga Motornya juga masih panas banget nih ini Dari Hari Davidson Club Cabang? HDC Bogor Bogor HDC Bogor Nah ini baru banget nyampe Yes Ini beneran dari Bogor kesini? Yes Kita dari Bogor dari kemarin Start dari Bogor jam 4 pagi Tapi kita bermalam dulu di Cilacap Cilacap Oke abis itu langsung jalan Atau jalan-jalan dulu di Cilacap? Cilacap kita langsung cerahat Semalam kita langsung gas lagi Pagi-pagi Jogja Jogja Nah ini baru banget nyampe ini? Baru banget Baru banget? Baru banget Karena kita santai tadi Makan kuliner dulu di jalan Sebenarnya lihat-lihat kemandangan kan bagus-bagus tuh Pas di mana tadi? Bumen ya Bumen Lautnya bagus juga Jalan-jalan pinggir pantai juga bagus Gak lurus Bagus luar biasa Kita bisa topfit di tadi Nah yang paling disenangin dari riding jauh-jauh gitu tuh apa sih? Kebersamaan ya? Kebersamaan udah pasti Dan kita sebenarnya carinya riding Cari pemandangan Yang kita gak dapat di kota besar Kumpul Cerita-cerita seru gitu kan? Gimana jelak-jelak Gimana Mao Gimana 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 Tau Jelak-tau Anda Bumi Jelak gelak-jelak sama builder-builder lain terus disini ada bintang temunya jadi kempot biar eh, mana ya? nyetir juga disini? iya badan kurus gini karena ketiup panggil atau karena apa? jarang makan atau pak ketua dikasih makan sering dikasih makan oh sering dikasih makan terus kalo misalkan ngomongin custom fest selain eventnya sendiri yang paling suka dari Jogja apa? Jogja tuh kotanya bersih lebih bersih lagi kalo kita ke Sarkem Sarkem? iya dia gak tau apaan tuh Sarkem? kalo orang-orang yang lihat disini pasti tau sih artinya itu Sarkem apaan Sarkem oh iya ini opening ceremony-nya juga ngangkat perpaduan antara budaya dan otomotif wah kokel baru opening hari pertama aja udah seru banget nih oh iya dari 230 yang daftar untuk bisa ikutan jadi peserta disaring nih cuman jadi 100 karena cuman dipilih yang bener-bener belum pernah dipamerin di custom fest sebelumnya beberapa tamu custom dari luar ini ada juga beberapa yang dateng ada Shinya Kimura dari Cabot Engineering ada Yaniv Evan dari Power Plant Motorcycle Shige Suga Numa dari Moon Eyes ada Keichiro Kurosu dari Cherries Company ada Dino Delt Carbonate dari Speedhunters dan juga masih banyak lainnya event custom ini gak cuman motor aja nih ada juga mobil custom, sepeda custom dan juga banyak booth-booth buat belanja apparel, kaos, sepatu, ada juga bikin tato dan lainnya pastinya ya 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 Gajuman itu yang beda dari tahun-tahun sebelumnya Custom Fest kali ini juga ada balapan flat track gokil seru abis Terus ada aksi-aksi dari anak BMX Plus atraksi dari Custom Fest Stunride Show featuring BMX Dan juga Burnout Vaganza featuring Holden Jogja Atraksinya pecah abis Dan ini nih bintang tamu yang lagi naik daun The Good Father of Broken Heart Lord Didi Kempot yang berhasil bikin seluruh pengunjung Ambiar mas bro Ambiar jantung! Oke deh gimana keseruannya? Maya-maya buat yang gak bisa dateng tahun ini bisa nonton dulu aja di AutoJurnal Tapi tahun 4 wajib dateng pokoknya Thanks yang udah nonton video ini Jangan lupa kasih bonus subscribe buat yang belum Salam Persatuan Indonesia Salam Satu Aspal Gaspol 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 Gaspol